Tanggal 2 itu ada Mujadah Kebangsaan, nanti akan dihadiri sama Mas Gibran, Mas Eric Tohir, tadi siang saya ketemu beliau berkenan hadir Dan mungkin bintang tamunya si Rizky Bular sama Lesti Kejolai dalam konfirmasi Makanya besok kebetulan bulan depan juga ulang tahun Pondor Makanya tadi saya cobaianan sama beberapa teman termasuk si Rizky Bular Yang memungkinkan kalau pas tanggal itu kosong, dia mau datang ke Jogja Bagus, pencapaian apa sih Gus yang sampai saat ini belum tercapai Saya itu pengen membuat Akademi Kebangsaan Bagaimana Akademi ini mengajarkan toleransi Mengajarkan keindonesiaan secara happy dan menyenangkan Di tengah-tengah isu-isu orang-orang kurang memahami perbedaan Di tengah marahnya isu intoleransi dan lain sebagainya Saya mau berkira sama dengan Pak Menda untuk membuat Akademi Kebangsaan ini Yang mudah-mudahan di usia yang 42 ini bisa tersapai Seperti yang bagus Akademi Kebangsaan ini Jadi kita ingin, gak itu kan rata-rata dia paham agama Tapi kadang-kadang kurang memahami soal kebangsaan Sebenarnya banyak yang paham Cuma potensi itu belum digali Apalagi da'i-da'i dari alu sunnah itu luar biasa soal kebangsaannya Cuma kadang-kadang ini perlu digali potensinya Akademi Kebangsaan akan menggali potensi itu Maka kan semakin banyak orang-orang yang memiliki visi kayak kita Mensiarkan agama dan berbangsa secara happy dan menyenangkan Kan kalau semakin banyak orang-orang kayak kita kan semakin nasib Lalu juga banyak semakin orang pusing Nah ini keresahan dariku sendiri sebagai bangsa Indonesia yang melihat Generasi sekarang atau bagaimana? Jadi generasi Z ini sekarang gen Z ini Harus mengerti tentang keindonesiaan Jangan sampai bebasnya kita mendapatkan informasi dari media sosial Itu justru akan menggurus nilai-nilai kebangsaan Dulu kita kecil diajarkan untuk memahami Pancasila Ada penataran Pempa Ada pelajaran pendidikan jajaran perjuangan bangsa Pendidikan moral Pancasila Itu sekarang kan tidak ada Sehingga itu menjadikan nilai-nilai kebangsaan semakin menipis Nah Akademi Kebangsaan akan menjadi solusi untuk itu Kira-kira Itu yang pengen saya capai Selain itu bos apalagi bos yang mau akan di Saya pengen buat sekolah nanti di IKN Karena otomatis kalau pejabat-pejabat semuanya pindah ke IKN itu kan si anak itu keluarga dibawa Nah saya berharap bisa punya sekolah yang bermualitas di dekat IKN sana Maka tadi pagi saya ketemu dengan Pak Gubernur Kalimantan Timur Kebetulan sahabat saya Untuk menjajahi kerjasama bisa gak kita buat sekolah di area IKN Oke bos memaknai usia yang sekarang seperti apa bos? Ya memaknainya jelas usia saya tambah berarti jatah hidup saya berkurang Makanya lebih banyak bermanfaat Sehingga sekarang sudah tidak terlalu ngeh Orang mau ngomong apa soal kita itu Yang penting kita melakukan yang terbaik Bagi saya Omongan apapun netizen kepada saya Baik yang suka maupun tidak suka itu sebagai obat saja Kalau baik ya dianggap aja vitaminnya sirup yang manis Yang gak baik, yang pahit Tapi sama-sama bermanfaat gitu aja kan Santai saja, slow Slow Bulan-tahun untuk bulan depan tuh rencana? Saya ada tiga acara Atau bahkan mungkin empat Jadi tanggal 31 Agustus Saya wayangan sama Abah Geron sama Cak Percil J.S Tanggal 2 itu ada Mujadah Kebangsaan Nanti akan dihadirin sama Mas Gibran Mas Arik Thohir tadi siang saya ketemu beliau berkenan hadir Dan mungkin bintang tamunya si Rizky Bular sama Lestika Jolai Dalam konfirmasi Ada Wirda Mansur juga dan lain-lain Kemudian tanggal 8 September saya ada konser kebangsaan Saya, anak saya Diri Canan, Aptersen, Melawidawati Dan mungkin nanti juga akan ada Mas Gibran dan Pak Prabowo Konfirmasi mau hadir Rencana akan diselenggarakan di mana? Di Kondok Kalau yang konser kebangsaan itu keren Kita selenggarakan di depan gereja Depan gereja Saya dibantu sama muda-muda katolik Termasuk nanti Pak Gubernur Kalim, Pak Isranur juga mau datang Jadi saya selalu membuat acara itu yang tidak hanya dilimati oleh orang Islam Tetapi bagaimana kawan-kawan saya non-Islam juga bisa terlibat Selanjutnya konser kebangsaan itu Makanya parkir semuanya saya berikan kepada masyarakat Bila perlu kita tambahin Karena saya tahu bagian besar yang bantu saya parkir itu teman-teman muda-muda katolik Nah inilah Indonesia Itu yang ingin saya kembangkan Itu misi yang dibawa oleh Kondok Pesantren kita Bahwa kita semuanya sama di mata Pancasila Mas ini kayak mengumpulkan Prabowo, Eko ini kayaknya Merubah arah konstelasi politik juga Kita sih gak berpolitik ya Tapi kebetulan yang selama ini komunikasi dekat dengan saya Yang setiap saat mau kontak minta nasihat Iya mereka-mereka Ini jiwa-jiwa besar ya Mas Prabowo itu kan kalau saya dimatau beliau mungkin butiran debulah Tapi beliau itu sering kontak Sering minta nasihat dan sebagainya Demikian juga dalam nasihat Apalagi Pak Sudki Bilih Hasan Ini bagi saya pelajarannya Pelajarannya bagi kita adalah Ternyata orang-orang besar itu tidak berhenti untuk belajar Untuk belajar Kalau kemudian mereka nanyanya saya Mungkin mereka nyamannya dengan saya Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan politik ya Ya kita lihat saja Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya